Informasi selanjutnya dari daerah istimewa Yogyakarta, Saudara Gunung Merapi di Sleman mengeluarkan awan panas guguran pada minggu pagi. Jarak luncur guguran awan panas sejauh 2 km ke arah hulu sungai Bebeng, Sleman, Yogyakarta. Ini adalah visual amatir yang direkam atau yang merekam detik-detik Gunung Merapi mengeluarkan guguran awan panas pada minggu kemarin. Guguran awan panas ini mengarah ke barat daya atau ke arah hulu sungai Bebeng, Sleman. Menurut data dari BPPTKG Yogyakarta, guguran awan panas terjadi pada pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menjelaskan Merapi sebagai Gunung Api Aktif juga tercatat mengeluarkan guguran lava pijar sebanyak 3 kali dengan jarak luncur maksimum 1000 meter ke arah barat daya. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, Hanik Humaida, dalam bincang di Kompas TV menyebut, guguran awan panas perapi merupakan fenomena yang terjadi saat status Gunung Merapi siaga dan saat ini guguran pun masih ada. Tandisi Gunung Merapi saat ini masih dalam status siaga ya, aktivitas itu. Status siaga ini sudah kita tentukan sejak tanggal 5 November tahun 2020, jadi memang ini sudah cukup lama status ini. Jadi kejadian awan panas, kemudian guguran lava, ini merupakan fenomena yang terjadi pada saat status siaga seperti ini. Dan saat ini guguran masih ada, jadi artinya aktivitas masih cukup tinggi di Gunung Merapi ini. Namun awan panas terjadi hari ini satu kali ada tadi. Jarak luncur awan panas hingga, guguran awan panas hingga 2 kilometer, ini daerah mana saja, Bu Hanik, yang perlu diwaspadai? Ini arah seperti yang kita sampai dalam rekomendasi ya, bahwa awan panas ini arahnya apapun sisi bahaya saat ini adalah ke arah Baradaya. Jadi ke arah sebagian di arah Sleman, kemudian ada juga di Magelang. Namun demikian, ini masih ada di hulu kali sungai-sungai tersebut, jadi tidak ada yang di pemukiman masyarakat. Jadi potensi 5 kilometer ini belum sampai ke pemukiman masyarakat.